Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang Donut dari paru youtuber Terdoa di semesta Innalillahi wa inna ilahi roja'un Telah berpulang ke rahmatullah Syekh Ali Jaber Dalam usia 45 tahun Allahumma khasirullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Ya Allah Allahumma khasirlah Ampunilah dosa-dosa Syekh Ali Jaber Dan terimalah amal-amal kebajikan ya Allah Sebagaimana yang telah engkau tahu sendiri Amal kebajikan yang begitu banyak Dan ingin menghidupkan Dan melahirkan Sejuta Bahafal al-Quran Ya Rahman ya Rahim Tumbuhkanlah sejuta Penghabal Al-Quran sebagaimana Yang diidam-idamkan oleh Syekh Ali Jaber Seorang yang dilahirkan di Madinah Dan kemudian Dia memberikan segalanya untuk dawah Islam Jauh dari kampung halamannya Di Indonesia Tadinya saya lagi bikin skrip ya Apa itu yang catatan lah Data-data tentang Syekh Ali Jaber Untuk saya bikin semacam Biografi Tentang Syekh Ali Jaber Secara serius Tapi tiba-tiba ada telepon masuk Dari Bapak Bapak Weda ya Teman saya yang baru Dan Cerita banyak Sampai menjelang asar ya Hampir sejam Ya akhirnya saya urungkan Saya bikin catatan tentang Syekh Ali Jaber Langsung rekaman aja lah Terus repot juga bikin Bikin Apa ngumpulin data Skrip ya Tentang Tentang Syekh Ali Jaber Dan Bapak Weda ini Yang orang tanggerang Ternyata orang hebat ya Kerajaan di kepala sekolah Sekarang sudah ya pensiun Dan mampu ya Dengan Kapasitasnya Sebagai kepala sekolah Mampu menghasilkan Melahirkan Anak-anak didik Yang berkarakter Dan ternyata Dia juga seorang yang Ahli karate ya Salah satu aliran dari Jepang Dan lima Dan tiga ya Dan lima ya Melatih untuk Tentara-tentara itu Luar biasa itu Bapak Weda Tapi dia juga ahli Tentang ini ya Guru kita Gitar musik klasik ya Wah Luar biasa Allah tunjukkan Satu Kekuasaannya Dikirimkan Saya ditelepon ya Oleh seorang Hamba Allah yang Yang Segala macam Bisa ya Gitar klasik Jago karate Kepala sekolah Ahli pendidik Masya Allah Dan sekarang Sedang Sedang Mendalami Tentang Memelihara ayam Dengan cara yang sangat bersih Wah Masya Allah Jadi Saya dapat pelajaran Banyak hari ini Itulah yang membuat saya Gagal Membuat Satu Tulisan tentang Saya Ali Jaber Yang benar-benar Saya gak pernah Persiapkan semua Youtube Saya itu dengan Skrip kecuali Rencananya itu Skrip tentang Saya Ali Jaber Dan akhirnya gagal juga Ya itu Gara-gara Bapak tadi itu Yang Yang luar biasa Orang Tangerang Usianya sih Yang sekitar 60-an Masya Allah Putranya 7 katanya Jadi kembali Ke Saya Ali Jaber Pak Weda Pak Weda itu juga Kenal dengan Gibot Maulana Irm Maulana Jadi Biasa nge-jazz Tapi sekarang Musiknya udah ditinggalkan Sekitar 20 Gitarnya Alat-alat musik Sudah disedekahkan Sekarang Dia menempuh Jalan hidup baru Moga-moga Kita tunggu Youtube-youtubenya Yang berisi konten Tentang pengalaman Hidupnya yang Sangat Colorful Sangat penuh Dengan warna Sudah azan Azar Kita Cancel dulu ya Saya mau azan azar dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya teruskan ya Bisholat azar Di kebun Soalnya di dalam Di majelis itu Banyak anak-anak ngaji Berisik Jadi yang istimewa dari Syah Ali Jabir adalah Dia hafal Quran Umur 12 ya Dan sampai akhir Ya 12 tahun Eh 10 tahun ya Hafal Quran pada usia 10 tahun Dan kemudian Umur 13 tahun itu Sudah ditunjuk menjadi imam Imam Masjid An-Nabawi ya Masya Allah Dan sampai akhir hayatnya Di usia menjelang 45 Dia tetap Apa Tetap bergelet ya Dengan Al-Quran Dan malah memiliki Satu cita-cita besar Yaitu Ingin menumbuhkan Melahirkan Sejuta Penghafal Quran di Indonesia Berarti sejak Kecil sampai Akhir hayatnya Sekitar kalau dia belajar Usia 4 tahun Misalnya Sampai 44 tahun Selama 40 tahun Dia konsisten Berinteraksi Dengan Al-Quran Dan tidak Dikecohkan Oleh cita-cita yang lain Kecuali Mengagumkan Dan menyebarkan Nilai-nilai Al-Quran Di Satu tanah yang jauh Dari kampung halamanya Di Madinah Jadi Keistimewaan Sheikh Ali Jabir Adalah dia Apa Bertahan Dengan sebuah Cita-cita yang Lama Sepanjang 40 tahun Yaitu Al-Quran Itu yang pertama Kemudian Dia juga Menyerahkan Segalanya Untuk Untuk Da'wah Islam ya Mendakwakan Al-Quran Di tanah yang jauh Dari kampung halamanya Itu mengingatkan Kita terhadap Siapa itu Yang dari Sudan Ulama dari Sudan Yaitu Sheikh Ahmad Surkati ya Itu dia menghabiskan Sisa Usianya Dari muda Dan Sampai wafat ya Di Di Jakarta ya Dia Menjadi guru Di Jamiatul Khair Kemudian Pindah Menjadi guru Di Di mana Guru Bahasa Arab Pengajaran Bahasa Arab Di Al-Irshad Yang dua organisasi itu Sampai sekarang Masih ada Dan Jejak-jejak Sheikh Ahmad Surkati itu Tentu Tidak bisa dipandang Remeh Dalam membentuk Watak Ruh Daripada Al-Irshad Sebagai ormas Yang tua Al-Irshad Itu tentu Ruhnya adalah Sheikh Ahmad Surkati Seorang Sudan Yang hijrah Dari Sudan Menuju Sepotong Surga Di Zambrut Kalus Katulistiwa Yaitu Indonesia Sebagaimana yang ditempu oleh Sheikh Ali Jabir Jadi Da'wah Islam Itu mendorong Baik Ahmad Sheikh Surkati Sheikh Ahmad Surkati Ataupun Sheikh Ali Jabir Untuk Memberikan Menumpahkan Memberikan Segalanya Untuk Islam Untuk Al-Quran Di tanah Indonesia Atau Nusantara Itulah Keistimewaan Dari Sheikh Ali Jabir Dia berani Meninggalkan Satu tanah Satu kota Nabi Yaitu Madinah Untuk Menyebarkan Islam Di satu Wilayah Kawasan yang jauh Sepuluh jam Di udara Melalui Pesawat terbang Langkah Lamanya Ya Dan Dia bertahan Sampai kematiannya Tetap Memeluk Al-Quran Wakafa Bil Mar'i Al-Maut Hasana Maw'idho Bukan Hasana Maw'idho Cukuplah Kematian itu Menjadi pelajaran Bagi Orang yang Masih hidup Wakafa Bil Mar'i Al-Maut Maw'idho Kata Rasulullah Jadi jasad yang terbujur kaku Dari Sheikh Ali Jaber Memberikan ingat kepada kita Sebagai Orang-orang yang masih Dianugerahkan Nafas yang mengalir Hangatnya Dari celah-celah Hidung kita Untuk Mengambil Satu pelajaran Yaitu Nasihat dari Seorang Ali Jaber Sheikh Ali Jaber Yang sekarang Sudah menjadi Jenazah Sudah menjadi Mayat Sebelum Menjadi Mayat Sebelum kematian Itu tiba Sheikh Ali Jaber Sudah memberikan Sebuah nasihat Nasihatnya Melalui Al-Quran Kata Rasulullah Nasihat itu Ada dua Yaitu Nasihat yang bisa Bicara Dan Nasihat yang Tidak bisa Bicara Nasihat yang Bicara Adalah Al-Quran Dan Nasihat yang Tidak bisa Bicara Adalah Sheikh Ali Jaber Yang sekarang Diam Membisu Dan terpucur Kaku Sebagai seorang Yang telah Menjadi Jenazah Jenazah Sheikh Ali Jaber Tetaplah Menjadi Nasihat Untuk Kita Semua Allahumma Gfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Ya Rahman Ya Rahim Terimalah Amal-Amal Kebajikan Yang dilakukan Oleh Hamba Musyah Ali Jaber Dan Berikanlah Dia tempat Di simu Semulia-mulia Tempat Di sisi Engkau Ya Rahman Ya Rahim Saya Hudi Pramukoh Tukang Donat Dari Baru Tercuah Di semesta Ya Allah Lindungilah hidup kami Di dunia yang penuh Dengan fitnah Dan ujian ini Dan lindungilah Hidup kami Di negeri akhirat Yang Penuh Bahaya Dan tidak Bertepi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih